Ketahuan manusia itu sifatnya itu makin formal dan makin prosedural ketimbang substantif. Saya ambil contoh ini, karena saya dulu pernah sekolah agama di dua institusi atau alam yang berbeda. Saya ini amfibi intelektual, saya ini amfibi. Saya pernah mengalami dua dunia berbeda, dunia pesantren dan dunia akademi yang mengerjakan pengetahuan ala barat. Di pesantren itu cara kerja pengetahuan itu persis seperti di dalam ilmu-ilmu prakompleksitas, yaitu melihat equilibrium tadi itu, segala hal itu sebetulnya sifatnya periodik. Bisa dijelaskan secara periodik. Dan sifatnya sangat khas, pengetahuan-pengetahuan di dalam sistem pendidikan yang seperti di pesantren dan itu juga ada di lembaga pendidikan yang lain, itu adalah mereka lebih berfokus kepada substansi pengetahuan itu sendiri. Makanya orang-orang tamatan pesantren atau tamatan perguruan tinggi Timur Tengah misalnya, atau seminari Kristen, itu mereka mempunyai bahan yang banyak. Mereka hafal ayat suci, hadis, mereka hafal tentang data-data sejarah. Secara substansi mereka menguasai banyak hal. Nah, orang-orang yang sekolah di barat itu lain, ciri-cirinya. Mereka tidak hafal banyak data sebetulnya, tapi mereka bisa mengolah data itu dengan satu metode. Nah, oleh karena itu kalau orang-orang yang sekolah dari barat, misalnya teman-teman yang sekolah di religious studies di perguruan tinggi barat, mereka itu tidak mengerti hadis ini, ayat itu, tapi mereka punya metode untuk menjelaskan, menafsirkan. Oleh karena itu, orang-orang yang pulang dari barat ketika pulang ke Indonesia ditanya, kamu itu sebetulnya ahli apa? Tidak jelas. Coba dia mengerti, ada metode yang disebut dengan misalnya antropologi interpretatif. Dengan metode itu, Anda bisa membahas kiai tetapi pesantren, dukun di pedalaman Gunung Merpati, atau Merapi, atau seorang suku dayak di pedalaman di Kalimantan. Subjeknya bisa berbeda-beda, tapi metodenya sama. Nah, poin saya adalah, makin kesini pengetahuan manusia itu makin sifatnya metodologis dan prosedural. Tidak substantif. Nah, sebetulnya teori kompleksitologi ini menganfirmasi atau mengkonfirmasi apa yang tadi saya lihat. Jadi, ini kan sebetulnya, ini ilmu apa sebenarnya kompleksitologi ini? Ini jelas kan, ini ilmu apa sebetulnya? Ini kompleksitologi ini apa sebetulnya? Dia tidak punya pijakan yang jelas, tetapi dia seperti, saya kira juga tidak bisa disebut, ini menurut saya tidak bisa disebut sebagai interdisciplinary studies. Menurut saya gini, interdisciplinary studies itu misalnya kalau Anda membuat satu penelitian menggunakan pendekatan antropologi, sosiologi, ilmu politik, sejarah misalnya, itu bisa disebut sebagai interdisciplinary studies. Tetapi ilmu kompleksitas itu saya kira sudah bergerak di luar formula itu. Ini sudah, saya enggak tahu, saya masih bingung karena baru jam 4 sore tadi saya belajar. Saya belum bisa menjelaskan, merumuskan secara lebih baik. Tapi secara sekilas saya melihat ini menarik karena pengetahuan manusia modern, itu makin menjauhi subjek real, tapi makin formal sebabnya. Makin formal. Nah ini saya enggak tahu ke depan nanti, misalnya ini kan kompleksiti kan bergerak pada tadi itu, level ketiga melihat pola-pola kan. Saya enggak tahu setelah nanti ini ada apa lagi pengetahuan manusia modern. Setelah level ketiga itu nanti ada apa. Kita juga enggak tahu. Dimensi keempatnya apa kita enggak tahu sebetulnya. Terima kasih. Saya mau jawab apa lagi. Oh tapi ini saya jadi teringat tadi, emailnya Mas Nirwan. Mas kalau nanti nyeritain kompleksitas, kasih tahu juga kelemahan-kelemahannya ya. Apa saja bahasa kelemahan-kelemahannya apa saja sebenarnya. Jadi kelemahan ilmu kompleksisnya ada dua. Yang pertama, ya tadi itu Mas, ini ilmu apa sebenarnya? Kalau beberapa orang bilang ini ilmu transdisiplin. Ada bilang gitu. Kalau intern itu kan yang tadi itu Mas ya, ini ya trans, melintas batas. Apapun enggak ada. Pokoknya dari persoalan itu keluar ilmu pengetahuan. Anda ada persoalan, petakan kedua ini, nanti ada bisa Anda boleh pakai fisika. Tadi sebelum dari sini kebetulan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di departemen keuangan. Yang menariknya adalah dua kali saya dapat sekesempatan untuk bicara di sana. Dan dua-duanya itu adalah bercerita tentang model-model yang kita pakai di statistical mechanics. Jadi beginilah cara orang fisika melihat komposisi dari time series. Ngomongin fisika ke teman-teman di orang ahli reksadana, terus ada pejabat, ada ahli pejabat yang orang-orang ekonom. Jadi kita bercerita, kemudian mereka menginterpretasi apa yang saya omongin. Oh mungkin seperti ini di kita. Kemudian dari situ mungkin hari selasa minggu depan kita udah mungkin bisa melakukan sesuatu yang menarik nanti dari sana. Kita mau bikin indeks tentang keuangan non-perbankan. Jadi mulai dengan jaminan sosial, dana pensiun, keuangan, pasar modal, segala macam. Jadi sebenarnya itu kan menarik sebenarnya. Dua hal yang sangat berbeda yang mungkin mereka udah lupa. Mereka mungkin waktu sekolah tinggi, sekolah menengahnya juga mungkin bukan ilmu eksakta, tapi mungkin ilmu sosial, terus belajar. Kemudian kita berdiskusi, ini problem kami ya. Kita petakan di sini, problemnya apa aja. Kemudian kita sama-sama bikin, saya cerita di fisika seperti ini nih, ada gini, gini, gini. Nah kemudian dari dia cerita tambahan, kita sama-sama memformulasi. Jadi kelemahannya adalah justru di situ, kelemahannya adalah dia tidak punya, kalau dulu pernah disini sama Pak Emanuel sudah bangun. Jadi kalau Pak Emanuel itu menerangkan ke teman-teman waktu kita dipanel sama Pak Emanuel. Cerita gini, Pak Emanuel belum ngomong gini, kalau misalnya ada buku, ini buku fisika, di rak buku itu ya, buku biologi, buku matematik, buku sosiologi, buku apa. Komplekses ini adalah debu-debu yang ada di antara dua buku itu. Nah gitu, dia bisa dimanapun, itulah cara beliau menggambarkan apa itu, ilmu-ilmu kompleksitas. Makanya bahkan kita juga tidak menamakannya teori kompleksitas, karena ini lebih suka menyebutnya kompleksire sciences, ilmu-ilmu kompleksitas. Jadi pakai aja ilmu yang ada, dan kemudian itu nanti dilihat ininya, polanya, kemudian kita coba solving dengan berbagai macam. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua adalah, ini adalah ilmu yang lahir pasca Perang Dingin. Di Perang Dingin lah ya, Perang Dunia, Perang Perang Dingin. Jadi sangat politis ilmu ini. Tadi disampak di Kusama Masul juga di luar. Jadi orang Eropa susah menyebut kompleksiti. Mereka lebih suka pakai istilah yang lain. Kompleks adaptive system. Ada yang di Jerman ngomong gitu, ada yang bilang emergent theory. Bahkan di Rusia, yang sangat kira.